Intro Gak kuat nahan kang sule lampiaskan semuanya Nikita Mirza Nishok apa yang terjadi di kamar pribadi Gagara tidak lagi kuat menahan kang sule disebut Melampiaskan semuanya dan membuat Nikita Mirza Nishok Apa yang sebenarnya terjadi antara kang sule dengan Nikita Mirza Nishok di kamar pribadi Informasi ini dimunculkan oleh kanal youtube kabar selebriti Dalam video berdurasi 5 menit 4 detik itu tanpa 3 kelase foto Di bagian tengah terdapat foto sosok perempuan mirip Nikita Mirza Nishok Sedang mengenakan das terduduk di kursi Sementara tepat di depan lutut Nikita Mirza Nishok Dimunculkan foto lelaki dengan kepala mirip sule yang seolah sedang merangkak Di kolose foto pinggir kanan dan kiri ditampilkan lelaki yang merangkak itu Nyosor ke bagian bawah area sensitif Si wanita dengan das terpim tersebut Hot news sudah tak kuat menahan Nikita Syok tiba-tiba kang sule lakukan ini Tertulis di thumbnail video tersebut Di bagian judul juga disematkan keterangan yang melengkapi dan senada dengan thumbnailnya Sudah tak kuat lagi kang sule lampiaskan semuanya tulisnya Namun sebenarnya apa yang dilakukan sule dengan Nikita Mirzani Cek faktanya berikut ini Berdasarkan penelusuran suara dan palsar disebutkan oleh narator dalam video tersebut Bahwa sule sedang mengunjungi rumah Nikita Mirzani Momen itu diunggah oleh kanal youtube krezenik miril beberapa waktu lalu Dijelaskan bahwa sule kagum dengan pernik di dalam rumah Nikita Mirzani Termasuk di area kamar pribadinya Sempat ada sedikit obrolan nuansa dewasa yang dilontarkan Nikita Mirzani pada sule Namun hanya sekilas saja Sampai akhir video tidak ada penjelasan konkret yang selaras dengan foto thumbnail di tampilan luar video Oleh sebab itu konten tersebut termasuk kategori misleading atau antara tampilan luar dengan isi tidak selaras Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang lempar mik hingga berkas Artis sekaligus terdakwa Nikita Mirzani tiba-tiba mengamuk di ruang sidang Usai sidang ditutup Nikita Mirzani enggan beranjak dari kursi dan tiba-tiba ngamuk melempar mik dan berkas Nikita berdali bahwa hal itu dilakukan tak sengaja kesenggol Enggak itu kesenggol kan gue Wonder Woman kata Nikita Yaitu juga cuma enggak sengaja kesenggol dan terbang sendiri Pokoknya disini semua serbang lanjutkan Mik aja bisa terbang lanjutnya Sebelumnya Dito Mahendra mengkir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada kamis pekan depan Majelis Hakim berpendapat mengkirnya Dito Dengan alasan sakit DVD tak masuk akal Karena waktu itu normal perawatan DVD paling maksimal 14 hari Namun Dito sudah 3 kali mengkir sidang Oleh karena itu Dito bakal dijemput paksa agar bisa memberikan keterangan atas kasus pelanggaran undang-undang ITE yang menjerat artis Nikita Mirzani Tangis pecah sampai histeris telah dinyatakan bebas Nikita Mirzani malah kena tudingan beri uang pelicin Presenter penuh kontrol versi Nikita Mirzani dalam sidang terakhir resmi diputuskan bebas Dan somta pembuatnya bersujud sambil merangis histeris Seperti yang diketahui Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tahanan Selama 20 hari di rutan serang Banten atas kasus pencubaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Dalam kasus tersebut persidangan diwarnai dengan berbagai drama Mulai dari absennya Dito Mahendra sampai menolakkan permohonan pencuali pengobatan Atas pengapuran yang dialami Nikita Mirzani Tak heran jika presenter yang akrabis apa Nikmir tersebut sampai bersujud syukur Dibarengi dengan tangis histeris saat diputuskan bebas Alhamdulillah nyai Nikita Mirzani tulis di caption akun gosip instagram at instajulit Dalam undangan membentuk video tersebut memang terlihat Nikmir langsung sudut syukur Dan menangis histeris yang merupakan tangis bahagia Saking histerisnya para jaksa di ruang persidangan Dibantu oleh beberapa pihak pengamanan persidangan Mencoba menenangkan dirinya Banyak netizen yang kemudian menyatakan ikut senang Akhirnya presenter berusia 36 tahun tersebut dibebaskan Sebab banyak yang menilai bahwa dirinya meskipun suka jepos-jepos dalam berkomentar di media sosial Memang memiliki hati yang baik Terbukti dari kesanggupannya untuk menyantuni banyak anak yatim Dan bahkan saat masuk ke hutan pun dirinya menghabiskan puluhan juta Untuk mentraktir seluruh tahanan dan petugas hutan Mulai dari pizza sampai nasi padang Dia itu aslinya orang baik cuma terlalu jepos-jepos aja No filter, no topek Tulis salah satu netizen di kolom komentar Meskipun begitu tidak sedikit juga yang menunggah Perubahkan ikut dan tiga anak ini tidak akan bertahan lama Mengingat lidahnya selicin gelut yang selalu berkomentar pedas Percaya deh setelah ini dia akan merusul lagi jauh lebih licin Sebut salah satu netizen di kolom komentar Hanya itu saja beberapa netizen justru menduga dirinya bisa bebas Karena memberikan uang licin kepada petugas kepolisian Biar berapa ya, sampai gemas gitu Sindir salah satu netizen di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!